Ini lapangannya guys, biasanya kita kalau istirahat tuh disini Oh bisa curious juga sekarang Oh my god guys, zamanku dulu kayaknya aku cuma dapet uang yang jajan tuh 10 ribu Hari ini, aku mau nostalgia kembali ke masa-masa SD aku Jadi aku dateng ke SD aku Gak bisa sayang Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi hari ini, aku mau nostalgia kembali ke masa-masa SD aku Jadi aku dateng ke SD aku Ke SD Santa Clara Jadi hari ini tuh aku penasaran banget sama perubahan yang udah terjadi selama beberapa tahun Aku udah lulus dari SD Aku panggen juga sih sama jajanan SD aku Jadi aku hari ini spesial dateng ke SD aku Buat ngeliat-liat, kaligus buat nostalgia sama makanan-makanan di kantin-kantinnya kali ya Jadi daripada panjang lebar aku ngomong, kita langsung masuk yuk guys Let's go! Guys, aku tuh kayak tadi masuk udah berkaca-kaca banget ya Ini dulu aku SD disini, kalian bisa liat di belakangnya ini, ini ada lapangannya Aku sampe gemeter tau ngomongnya ya Jarang banget aku gemeterin kayak gini tapi I'm so happy bisa balik lagi kesini, bisa ngeliat keadaan yang baru sekarang Ini lapangannya guys, biasanya kita kalau istirahat tuh disini Terus ini ada kelas-kelasnya juga Ada kelas 2, kelas 1, dari kelas 1 Oh masih sama tempatnya ini, kelas 1, kelas 2 Dan terus lain sebagainya ya Ini sekarang lagi anak-anak lagi pada sekolah ya Karena sekarang itu jam 7.30 Jadi... Apa ada yang masih inget aku? Itu Bu Dewi bukan sih? Bener gak Bu? Hai Bu, masih inget aku gak Bu? Adeline Aaaaah 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 Aku masih inget dong ya Aaaaah Sekarang cantik jadinya Aaaaah Masih kecil Masih di UKS Oke Gak sih Omun masih ada loh Masih guru-guru SD berarti masih? Bu Susi Aku siapa Bu? Iya Kau tau Ya ampun Akhirnya bisa main KSD ya Ya ampun Guys udah berbulan-bulan ya Bertahun-tahun lebih tepat Gak kesini Ada siapa lagi Bu? Ada masih Masih ini Masih banyak guys guru-guru ku Itu aku udah Ya Masih ada di kantor Missy Missy Bu Ada Bu Anas? Iya Katanya gak ada guru-guru Sudah kita ke kantin Ayo guys kita Aku penasaran banget sama kantinnya Jadi aku sekarang mau langsung ke kantinnya Sama nge-review kira-kira Sekarang ini tuh makanannya jadi apa aja Siapa tau masih ada makananku yang lama-lama so ya Let's go Jadi kalo misalnya istirahat Anak-anak pada disini Disini masuk aja Wah Jadi guys kalo misalnya istirahat itu Anak-anak pada beli makanannya disini Jadi dulu juga disini ya suster ya Masih sama tempatnya Cuman mungkin makanannya aja yang variasinya udah berbeda kali ya Sekarang ada makanan apa aja sih kalo di kantin Missy? Ini kita kan kantinnya namanya Bwoko lah Ini emang menyediakan kayak ada snacknya tuh ada kordok Ada bread fries Kita juga ada rice bowl gitu Buat kids menu Buat anak-anak SD menyesuaikan gitu Menunya tuh ayam crispy Mie, nasi putih kayak gitu Dan tiap hari tuh ganti-ganti Oh jadi tiap hari bervariasi gitu? Udah gak sama terus ya? Gak sama terus Jadi anak-anak gak bakal bosen gitu Sama makanannya Oh guys Jadi bukan kayak zamanku ya Kalo zamanku tuh masih yang nasi ayam kremes Nasi nugget Pakai sambal Setiap hari masih sama ya susternya dulu ya Dan dulu tuh masih Harganya tuh masih 5 ribu aku tetap banget Dan kalo istirahat itu pada ngantri disini Cuman sekarang kayaknya udah ganti Udah jam-jaman juga ya susternya? Dari kelas Dari jam-jamnya giliran ya? Jadi gak terlalu kayak dulu Kalo dulu kan langsung semuanya rata ya? Jadi kita ke kantin tuh lari-larian guys Udah kayak ngebut gitu Oke Kita sambil liat-liat sebentar ya guys Oh jadi ini Ini-ininya ya Menu-menunya Oh guys ini dia guys menu-menunya Ini udah siap Bisa di order gak sih? Udah bisa Aku mau beli beberapa nih Mau mencoba Oh bisa curious juga sekarang Bisa Yang favorit disini ada put atau kondok Itu favoritnya anak-anak banget Oke Terus ada sampel Semua anak-anak tuh juga nyariin gitu loh Jadi kalo ini habis Ya udah kapan mbak adanya Kayak gitu loh Oh iya 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 Dan kita tuh selalu fresh Jadi selalu kita proses dulu Misalnya kita goreng Jadi masih anget-anget gitu loh Iya 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 Lebih enak masih fresh kan Jadi gak cuma disini Juga bisa lewat luar Kan kandeng ibu-ibunya Oh iya 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 Ini kantinnya buka dari jam berapa Sampai jam berapa? Kita jam 5 itu udah prepare Sampai nanti sore itu Ya waktu pulang sekolah Mungkin jam 3 jam Jam 3 jam 4 berarti ya Oh oke Ya udah aku mau order beberapa Dulu deh Oh udah siap Kita siapin udah Oh iya 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 Itu udah ada guys Jadi nanti kita bawa Sekalian kita nge-review sebentar Dan ya makanan beratnya ada yang ready? Ada Makanan beratnya Nasi sama ayam Ya cobain aja satu Yang paling best seller apa Nasi ayam Nasi ayam Oke Yang menu cater hari ini kan? Iya menu cater Iya yang menu hari ini Jadi ordernya tuh Bunda-bundanya tuh bisa lalu Dapat google form Oh sekarang udah bisa Scan isi data Bayar Oh Jadi gak perlu ribet-ribet gitu kan? Iya 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 Jadi kayak pasti dapet ya? Pasti Jadi kita kayak Apa? Free order gitu Free order ya iya 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 Waduh guys sekarang udah canggih banget ya Zaman-zaman aku masih Ada ya Masih rebutan kita ke kantin kak dulu Jadi Sekarang udah Enak bisa pesen Ini udah pasti dapet Orang tua juga udah gak usah khawatir lagi Anaknya gak Gak dapet makan Gak pagi-pagi gitu Pagi-pagi kan kayak belum masak Jadi kita yang udah bisa nyediakan Oh udah bisa dari pagi Iya dari pagi Malemnya kak aku dari si google formi gitu Oke Ini Oh udah jadi ini tiga ya Iya Totalnya berapa nih? Gak usah kak Lu lu gimana nih gak usah Gak usah Oh gimana nih guys kita Oh terima kasih Kita bisa mereview ya guys ya Ya ampun aku kangen banget sama Sekolah ini Udah sekarang udah gak ada guys ternyata Masih Dulu kita tuh nasinya masih di Ini udah di box-box gitu ya Di bowl Di bowl Oh udah bowl-bowlan guys Kita dulu gak ada bowl-bowlan guys Masih Masih plastik-plastikan yaudah Sambil kita nunggu Kita mau Kamu mau ngambil itu ya? Mau ngambil posongan dulu Oke Kita langsung aja di beli-beli Beli-beli Oke Beli-beli Kecil banget Rencang depan Lulucat depannya Rencang depan Enggak ada Sengaja Ya ini ada apa? Ini yang catering Ini yang terus catering kita Ya Hari ini kids menu Kids menu Oh segini Ini harganya berapa ini? 16.500 16.500 Terus ini ada apa? Nah ini yang regulernya kita Kita tuh juga Selain ada kids menu Kita juga ada regular Yang bau besar ini Harganya 35.000 25.000 Iya Iya Ini kasih dimakuinya Ada minyak Ada minyak Lengkap ya Lebih kompliknya Iya Oke Jadi Ada senapnya Ada Aku cobain gimana ya Enaknya Kak Di depan apa? Di sini atau Di depan Di depan Di depan sana aja Di depan sana aja Sama beberapa Iya Terima kasih Jadi guys Aku udah Tadi dari kantin SD kan Kita udah tanya-tanya Kita udah apa Sekarang gak etis banget Kalau kita gak nyobain Makanan juga kan Walaupun kita udah Ngomong-ngomong gitu Kan gak bisa nyobain Jadi Ini ada makanan yang Aku paling penasaran banget Karena ini makanan favorit aku sebenernya Aku paling suka makan sempol Jadi Ini berapa Kak? 10 ribu 10 ribu 10 ribu dapet Berapa ini? Dapet 6 Ya ampun guys SD SD udah ada sempol Ini kok pada ngeliatin aku makan semua ya Cuma diliat Cuma diliat Lah kan sih Jadi kayak Ini ya Suster Ayo Suster kita makan bersama Sudah Suster kan tadi belum makan Jadi kita Ayo kita duduk bersama Suster Suster satu aku satu Kita makan sama-sama Yuk Kita cheers dulu ya Suster Yuk ayo kita cobain Banyak Enak banget Aku jaman-jaman SD kok gak ada ya Enak sekali ya Kayak jajanan Kayak jajanan Enak sekali Wah Suster gak pernah nyobain ini Belum Soalnya saya belum coba soalnya Wah Kok gak dicobain Susternya Ini aku suka guys Mungkin kalau Suster yang di SD udah coba Udah beda Kalau saya kan di kantor ya Sam Jadi kan jarang udah Lebat-lebat Enak 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 Satu sampai lima berapa Suster? Saya kasih empat Soalnya ini enak Enak Saya kasih lima ya Soalnya enak juga Kita lanjut cobain ini sama Suster lagi nih Ini jadinya makan banyak nih Sekalian Masuk satu-satunya ya Makasih Ini apa isinya? Sosis Ini dua isinya Iya dua Oke Kita langsung cobain Ini gendut banget ya Suster Iya Gendut sekali nih Kayaknya kayak anak SD makan satu Kenyang Tapi mah ada yang nambah Jadi udah cukup satu porsinya Udah Langsung kita cobain aja guys Makan anak-anak sekarang kan banyak makan Cheers Suster Iya Karena mereka banyak aktivitas Suster Mereka lari sana lari Mereka mikir Udah capek Terus makan lari-lari lagi beli lagi Makan lari-lari lagi beli lagi Ayo kita cobain guys Ini enak Keluarannya garing ya Enak-enak Biasanya kalo udah lama kan gak garing Masih garing Ini enak Ini tetap crispy Iya Tetap crispy Penting banget Ini aku kasih empat setengah juga guys Cuman buat aku mungkin kurang pedas ya Tapi kan anak SD kan gak suka pedas ya Ya jangan terlalu pedas Soalnya nanti anak-anaknya gak bisa Hmm Dalamnya sosisnya guys Coba minum dulu susun masa makan dong Gak minum Ini apa kak? Milo Susun mau apa? Milo, ST atau Ini ST ya? Iya itu ST Satu lagi ini Apple Susun mau coba yang mana? Aku ST aja ST aja? Ya Aku cobain yang Milo dulu deh Apa Apple dulu ya? Biar gak terlalu manis Apa dulu? Ini harganya berapa ya kak? Kalau Milo Rp10.000 Yang Apple Rp5.000 Yang ST Rp5.000 Oh ST Rp5.000 Kalau Apple? Rp10.000 Kan harga terjangkau tau? Enak Milo yang enak Enak Baru pertama kalinya bayar ST juga suster Belum pernah memang Saya sama sekali belum pernah ke kantin Ya lewat-lewat Lihat aktivitas Jual belinya Ketemu onernya Ya ketemu onernya Tapi Kalau untuk Duduk dan makan Ataupun membeli begitu Atau diberi begitu Untuk bawa pulang Belum pernah Tapi kan Pernah ngisi Basar sekolah kan Ada liat dulu ada Basar sekolah kan Basar tutup tahun ajaran Nah Itu sering ngisi Ya rupanya Saya pernah juga makan Lupa rasanya Lupa rasanya Menurutku ini Milo nya enak Milo nya berasa juga Terus manis Pasti anak-anak suka ya Kayak gini-ginian Ini terasa Terasa Maksudnya teh nya berasa juga ya Ya Aku mau cobain Apple nya ya Ya aku penasaran banget sama Apple nya Katanya ini salah satu yang best seller Selain Apple ada apa aja tadi Apple, break current, mango, strawberry Oh banyak Ini kita cobain Nanti dikeluarin kan nanti variasi Hari ini keluar apa Nanti supaya anak-anak gak Supaya anak-anak gak bosen Tapi tetep kita selalu prepare Cepet yang bukan permintaan Jadi kalau ada yang pesen Oh ini Apple nya enak Ini ada asem-asem nya Berasa Apple nya banget Jadi kayak Seger 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 Ada nasi nya Suster menemani saya review ya Suster ya Adelin aja Suster temenin aja Oh iya Jadi ini apa tadi kak Itu menu catering Buat anak-anak kids menu Nasi ayam crispy Oh si ayam crispy ini guys Ini sama soup makaroni Oh sama soup nya ini Oh oke Hari Senin itu anak-anak sini itu Bekal sehat gitu Bekal sehat Oh iya makanan sehat Jadi seminggu sekali Anak-anak itu diajarkan Untuk makan makanan sehat Memang sudah diajari orang tuanya pasti Bahwa makanan sehat itu Ada sayurnya Ada lautnya Ada nasi Ada daging gitu ya Dan minum susu juga kan Empat sehat lima sempurna Hanya anak-anaknya itu yang gak mau makan Tapi kalau misalnya mereka di sekolah makan sehat Itu pasti mau Karena melihat temen-temennya yang lain Makan juga Temen-temen yang lain juga makan sayur Jadi biasanya diberikan dengan sayur Hasilnya mereka itu Ya bukan terpaksa juga sih Masa melihat temennya makan Aku juga mau Jadi mau makan Oke aku sambil nyobain dulu Ayam crispy nya ya guys Sama nasi Kayak ayam goreng ya Ya emang ayam goreng kata kakaknya Ini buk ayam crispy Ini menurut aku enak Tapi mirip sama makan enak dulu ya Dulu kan biasanya nugget Iya nugget ya Nugget sama nasi Ayam sama nasi Ini aku kasih 4 per 5 Enak guys Kita lanjut cobain yang Satu lagi Nucu banget ya guys Segini ya Susur gak ngiler apa ngeliat aku makan Gak 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 Jadi ini ada makaroni Ada ini ya Makaroni ya Saya kan tinggal disini Wortel Sayur Saya kan biasanya ada yang dari Tapi kan gak pernah makan ya susur ya Kapan-kapan nanti baru saya kasih Hmm Sayur ini kayak sayur aku masa kecil loh gak sih Iya Rumahan banget Iya bener-bener itu bahas saya rumahan banget Enak Aku kasih 4 per 5 Soalnya bener-bener ngingetin masa kecil aku Dan kayak ngingetin dirumah aja Makan sob bawa dari rumah Oke ini yang paling kompleks ya tadi katanya ya Sorry Kasih Jadi ini isinya banyak banget ya Gila ini banyak banget Anak-anak isinya makan segini suster Kok tambah Tambah Serius Gak ada menu Japanese gitu Japanese korea Gitu Gitu Jadi kayak sini aku mau langsung cobain Ada cuminya Ada Mie-nya Sama ini apa ya Ini ayam Oh ayam Ayam cumi ya Hmm Cuminya enak Gue suka cumi Ini Ini ada ayam sweetnya juga Ada Mie-nya juga Ada asinnya Ada semuanya guys Jadi kayak Bentar-bentar Masihnya hilang Tapi ini banyak banget ya Ini aku kasih 4,5 per 5 Karena Ya Makanannya udah lengkap lah ya Udah kayak makanan Ada cuminya Ada ayamnya Ada mie-nya Ada semuanya Jadi kayak rasanya enak Pasti Oke Tadi susternya menghilang Karena tadi susternya lagi telepon Jadi Ya sekarang aku mau mampir ke SD sebentar lagi Masuk Keliling-keliling Lihat SD sama ketemu sama guru-guru sebentar Misik Halo Halo Aku ngonten Halo Bu Yuli Semua diinget lah Halo Halo Siapun Oh Mem Berarti ada inget Enget dong Tambah langsingin ya Hei kamu kok sama ibu Aku sama Bu Aku sama Bu Aku Adeline Eh Ayo sama Bu Ayo 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 Aku hafal nama semua gurunya loh ya Iya Lu Gurunya gak inget aku ya Apa Ayo Ayo Mem Gak sih pasti inget aku siapa ya Adeline Baikan Adeline Hahaha Bener Halo Cantik Bu Yayu Aduh Halo Pak Yanto Kita harus foto deh Halo Pak Masih inget aku Pak Masih Iya Halo gak lagi beritahu namanya soalnya Aduh lupa jangan direpas sama saya ini Aku ngikutin Oh gitu Oh ngikutin aku Halo Cantik sekali sekarang Amin Aduh Tularan Ayu Aduh udah berapa tahun aku gak ke sekolah ya kan ya Tadi aku pikir guru-gurunya gak ada ternyata katanya ada gitu rame Hei Iya kan Mak tak pikir ngajar lo Aku udah kesini terus udah kesana Tadi kesana juga udah naik ke lantai 6 Jadi kayak Hei Apakah jangan disini Keputusan Jangan gitu Uw ya Eh, sebentar, sebentar Terlihat ya nanti berbarengan aja Pakang, emang pada tahun jadi apa Iya, 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 iya Akhirnya kamu di TikTok Ia mau foto balik nih Mau foto balik nih ya men jangan di tengah lapangan dong men biar kelihatan cocenya disini kalian disampeng-sampengnya sampe-sampengnya semua dadah-dadah nanti ambil diman ya iya 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 aduh aku lupa aku 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 abis ini pulang gak lama-lama aku di surabaya aku kan sekolahnya aku dulu sekolahnya disini iya cedelin cedelin gabi aja deh gak bisa sayang aku kan di nandesi ya cedeket cedeket masing 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 dulu itu kooperasi loh ini mem iya tau masih ada masih ada ini kan jadi kooperasi pramuka jadi setiap jumat aja iya masih banyak pohon-pohon banget iya udah lebih udah lebih rapi ya di atas yang di depan kelas 3 itu hidroponik sudah udah udah di tunggu tadi-tadi pak nyamperin pak gurunya iya bener kan pak gurunya iya bener iya bener iya pak bener ini di konten nonton ini pak iya 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 aku siapa pak siapa aku? siapa aku? adeline margaret oh tadi abis nanya-nanya ya pak ya? enggak halo tapi tapi itu ada jadi guys segitu dulu review aku sama SD aku sekaligus sekaligus ketemu sama anak-anak juga tadi seru banget ternyata anak-anak SD juga tau aku ya so ya thank you guys for watching don't forget to like, share, comment, subscribe sampai ketemu di part 2 yaitu di SMP iya